Intro Nomor 1 Intro Intro Ya tahukah kamu ketika pemain top Eropa dibesarkan oleh sepak bola namun berbeda dengan Cristiano Ronaldo Semenjak pemain Portugal ini hadir di sepak bola semua orang tiba-tiba mencintai sepak bola bahkan banyak orang yang mencintai klub tersebut karena ada Cristiano Ronaldo Dulu ketika Ronaldo bermain di MU semua orang tiba-tiba mencintai Manchester United karena ada Cristiano Ronaldo Begitupun ketika memutuskan hijrah ke Real Madrid nama Los Blancos dikenal di penjuru dunia penikmat sepak bola sangat senang menonton pertandingan Real Madrid ya alasan itu karena ada seorang Cristiano Ronaldo Begitupun di Juventus seri A tiba-tiba meledak memiliki rating tayangan cukup fantastis penjualan jersey Juventus bertuliskan Ronaldo mulai diburu para fans Sekarang di Al Nasser Cristiano Ronaldo kembali membawa nama sepak bola klub negara tersebut dikenal di penjuru dunia Sekarang jutaan penimat sepak bola mengenal klub tersebut Orang-orang berbondong-bondong datang ke Arab Saudi hanya untuk melihat sang mega bintang bermain dimana si R7 bermain disitulah ribuan fans memenuhi stadion dan jutaan penggemar menunggu aksi dari sang bintang lapangan tersebut Ya dulu ketika bintang Arsenal Ozil memutuskan hijrah ke Liga Turki semua terasa biasa saja Dulu ketika bintang Barcelona Iniesta hijrah ke Liga Jepang bersama Pisel Kobe semua terasa biasa saja Ketika bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi memutuskan hijrah ke Liga Amerika Serikat bersama Inter Miami dunia seperti biasa saja Namun ketika seorang Cristiano Ronaldo pindah ke Liga Arab Saudi dia mengguncangkan dunia 11 hari 11 malam orang membicarakannya Bahkan hingga saat ini Tak cuma itu para pelatih top Eropa terkejut dengan keputusan Ronaldo pindah ke Asia Namun apa yang terjadi Cristiano Ronaldo membesarkan sepak bola di negara tersebut Bahkan yang paling fenomenal penyebutan Cristiano Ronaldo seperti bakraja saat tiba di stadion Al Nasser pengawalan ketat seperti pemimpin negara diringi dengan mobil mewah termahal di dunia Ya, hengkangnya Ronaldo dari Eropa menjadikan transfer pemain paling fenomenal di dunia Bahkan gaji Ronaldo bersama Al Nasser menjadikannya sebagai pemain termahal sepanjang abad persepak bolaan sampai saat ini Sekarang, Saudi Pro League sudah merasakan dampak besar dari kedatangan Cristiano Ronaldo ke Al Nasser pada awal 2023 lalu Chief Overrating Officer Saudi Pro League Carlo Nohra menyebut Liga mereka kini disiarkan ke 140 negara di dunia dan menjadikan Liga Saudi menjadi Liga terbaik nomor 1 di Asia Ya, tentu ditambah para pemain top Eropa yang mengikuti Ronaldo hijrah ke Arab Saudi membuat Liga ini seperti Premier League Ambisi besar negara Arab Saudi tidak berhenti di sini saja Mereka pun saat ini sedang membujuk pemain Manchester City Kevin De Bruyne untuk pindah ke Liga mereka Tak tanggung-tanggung mereka pun mengincar pemain Liverpool Mohamed Salah hingga pemain terbaik Liga Inggris Son Hengmin Pihak Arab Saudi menyebut siap menerima mereka kapanpun ketika mereka siap hijrah ke Liga Pro Saudi Ya, benar ini nyata kemanapun Ronaldo pindah orang-orang akan mengikutinya Begitupun dengan klub yang ia bela maka klub tersebut akan dikenal dunia Terima kasih telah menonton!